Terima kasih Terima kasih Yes, yes, yes Oke kalau muda nanti kita mau nanya Kalau lo pulang malam dari luar Bakal langsung mandi Atau besok pagi aja Coy Sekarang gue ke lobby bawah aja Udah mandi Setuju Gue juga ke minimarket aja Gue naiknya mandi lagi Parah cuy Nanti ya Apalagi nanti Miss Kebersihan Dia bakal cerita panjang kalau muda ya Oke Kita mulai dulu dengan Dua Lipa Don't Start Now Di Sambung Sama Iseng aja Saya cetak undangan Halo Halo selamat pagi Ya dengan jasa perias jenazah Halo selamat pagi Halo dengan jasa pacar sewaan Halo selamat pagi Halo dengan jasa sedot lemak bukan nih Isuah Isengin jasa cetak undangan Halo Selamat pagi pak Selamat pagi ya Ini mau nanya-nanya soal cetak undangan pak ya Oh iya iya boleh boleh Ini khusus undangan cetakan pernikahan kan ya Iya Biasa desainnya itu dari siapa pak Desain dari sini bisa Tadi disainnya kalau udah ada bisa Semoga nanti juga kalau special Di edit lagi Nah untuk harga nih Sama desain tuh harga beda pak ya Desain sih ya Itu sih beda lagi Terus di cetak ambil tetap kita edit lagi Kalau yang simple aja gitu berapa pak Kira-kira untuk 700 undangan deh Yang sedang apa yang biasa Yang eksklusif Kalau yang sedang berapa Yang eksklusif berapa pak Yang eksklusif itu dari Di atas 8 ribu Kalau yang sedang Yang yang 5 ribu Satu undangnya ya Ada yang 1.500 2 ribu Yang eksklusif itu bedanya apa sih pak Desain Ada harga spesial gak pak Spesial ada Tergantung desain Waktunya berapa lama pak kira-kira Pengerjaan sih Kalau udah desain udah jadi sih cepat Seminggu juga jadi Kalau invitation sama undangan tuh beda pak ya Beda lagi Oh beda pak Kalau invitation itu pak Desain Lah kalau undangan Oh beda pak ya Iya pokoknya yang itulah Emang kalau invitation itu Bedanya apanya pak Pokoknya yang mewah-mewah gitu Oh kalau undangan Yang biasa Padahal cuma beda bahasa Inggris Sama bahasa Indonesia pak ya Iya Bapak kayaknya jago bahasa Inggris sih pak ya Iya Oh saya tes pak ya Oh iya iya boleh boleh Learn English Presentation Kalau bahasa Inggrisnya Good morning pak Artinya apa pak Selamat pagi ya Oh iya bener-bener Kalau bahasa Inggris Different again Beda lagi Kalau One thousand Seribuan ya Five hundred Lima ratus Two thousand Dua ribu Seven hundred Dua ribu Hebat One page One page Satu lembar Satu lembar Oh Only a week Seminggu Kalau can-can pak Bisa Sekarang dibalik pak ya Saya bahasa Indonesia Bapak bahasa Inggris ya Boleh-boleh Kalau bahasa Inggrisnya Rancangan The science Apa pak The science Kalau bahasa Inggrisnya Iya pak Kalau iya 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 Aku suka Aku suka Aku suka Aku suka There's Tengina In the morning With Kenny Only on Prambors Kembali lagi DGITM Di Prambors Radio Yo Where's my friend yo Nowhere Haduh Yaudah lah Kita ganti aja Nama shownya adalah Andi Putri Kenny In the morning Gue setuju banget sih Gue super setuju Karena kita bertiga Yang paling jarang telat Oh iya ganti aja ya Jadi nanti Operator telepon tuh Gina Terus nanti Mungkin yang cari bahan Tapi itu desta aja Oh iya bisa Seru gak sih Bisa banget Tapi kita mau nanya nih Kalau muda mungkin Teman-teman kita juga kan Sudah banyak aktivitasnya ya Terutama Pak Deddy tuh Sepedahan Wow Sungguh aktivitas yang Gimana gitu Pulang malam gitu loh Ya kan Nah kita mau nanya nih Kalau muda juga banyak yang udah pulang malam nih Dari luar Misalnya Kerjaan yang menumpuk Sehingga membuat kamu lembur Nah kalau misalnya abis pulang malam Itu bakal langsung mandi Atau besok pagi aja Ah Ya mandi lah Udah banyak yang longgar nih Halo Assalamualaikum Bu Bu Waalaikumsu Halo Hey Aku keboboan guys Tapi kalau gak keboboan juga aku suka telat lagi Iya emang Ya udah lah sama aja Kita anggap aja ini seperti hari-hari biasanya Oh gitu Ya udah gak masalah deh Eh Gina Ya Ini kan lu miss kebersihan Tadi gue udah bilang ya kan Terus kenapa Lu orang ke rumah lu aja disuruh mandi Iya betul Coba ceritain Ya jadi pokoknya Kalau orang ke rumah gue Itu Harus mandi Jadi persyaratan siapapun yang datang ke rumah gue Itu harus mandi Iya Dan ganti baju Iya bajunya Itu mandinya ditemenin gak Gini Mandinya gue temenin Gue liatin gue yang sikatin Waduh Aduh banget Jadi Apa ya Lu mau mandi di rumah gue gak Mau Gue sikatin Biar bersih Apanya disikat Gigi Iya bisa Gusikat seorang-orangnya Tapi emang Kalau muda jadi tuh Pernah ada yang mau ke rumah Gina gitu Padahal cuma sebentar Disuruh mandi Dikasih kantong plastik Supaya bajunya langsung dimasukin kantong plastik Iya betul Terus udah gitu Alat-alatnya disemprotin semua gitu kan Iya betul Ya ampun Lu pinjemin baju lo gitu bul Jadi gue tuh Ini apa namanya Di rumah gue Gue setok kayak baju-baju yang buat Kamar operasi gitu loh Oh iya Ijo-ijo itu Jadi gue punya beraneka ragam warna gitu Jadi kalau orangnya itu dateng Gue prefer Lu pake baju itu Karena gue udah tau tuh Udah gue cuci sebersih mungkin Handuknya juga gue sediain Khusus segala macam gitu Ada namanya masing-masing Lu nanti kalau dateng Lu gue kasih namanya Gila-gila gue daftarin rumah lo Iya Di daftar WHO tuh Iya Terus sebagai protokol kesehatan Wow bagus ya Iya kan Iya Jadi pokoknya kalau orang ke rumah gue aja Kalau baru masuk kita yang bukain pintunya Udah sedap Gak boleh pegang Gak boleh pegang-gagang pintu Abis itu langsung kita arahkan ke wastafel Cucitakan dulu Abis itu silahkan langsung masuk kamar mandi gitu Wow Kalau bajunya gak muat gimana bul? Enggak gue punya semua ukuran ada S, M, L, XL semuanya Kayak tanah abang ya Iya beneran Kalau karga yang dateng gimana? Ada 4 XL Wow Dalem-dalemnya juga ada Dalem-dalemnya apa tuh? Kan gak ada droplet kalau dalam ya Tapi gue sarankan untuk membawa sendiri dalemannya ya Ah gak usah ke rumah Gina deh Gak usah ke rumah Gina Gak usah ke rumah Gina Gak usah ke rumah aku ya Allah Tapi Gina punya juga ini CD yang langsung Iya yang disposable Wadaw Serius Gue seprepare itu selengkap itu Jadi pokoknya kalau lo dateng Bahkan kalau lo berhijab atau apa Kerudung-kerudungnya gue ada juga Wow Gue gak buk Serius Gue gak ada duit Gina gue ke rumah lo ya Nah kalau itu gue belum ada tuh Yaudah kalau muda aja yang cerita ya Kalau misalnya pulang malam nih dari mana-mana Langsung mandi atau besok pagi aja Nah Kasih di 021-728-00437 Desta dan Gina in the morning on Prambors Ayo kita siaran Menghibur kau lah muda Emang pada terhibur Sayangnya enggak juga Gak lucu Gak lucu Nggak jelas Gak lucu Prambors La 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 Prambors La 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 Udah bagus tadi Gine Oh udah bagus Lo ngapa ngerubah nada Eh mau tanya nih ke kaum muda Kalau misalnya lo pulang malam dari luar Langsung mandi atau besok pagi aja Gue rasa sekarang udah gak ada yang kayak gitu Gak ada yang nunggu sampe besok mandinya ya kan Iya Ada dari Agunda Mitra Masih, masih Sabar, sabar, sabar Tergantung pada keringet Sama mager sih Meski keringet Kalau mager ya gak juga sih Hi, joroknya Temen gue ada Gin Apa? Kalau misalnya Dia juga sama tergantung keringet Jadi kalau misalnya keringetnya udah kering karena AC Dia gak mandi Gin Iya ampun Seriusan? Gue sih orang yang tipe kalau dari mana-mana kan mandi Makanya kalau dulu waktu sebelum ada corona ini Gue mandinya tuh sekali doang Cuman kalau malem Oh gue juga lagi Jadi gue udah bersihkan Mau tidur Terus gue beraktifitas besok pagi Yaudah ntar pas pulang mandi lagi gitu Iya sama aku juga Tapi aku sekarang keluar Bener-bener keluar dari kamar gue Udah mandi lagi pasti Iya gue juga kayak gitu Serius deh Ini ada Lufina Halo Luf Lufina I love you I love you too Lufina kamu gimana? Yang bakal langsung mandi atau? Besok aja eh Kalau aku sih besok aja sih Kak Seriusan? Aduh kamu bukan geng kita Kamu kalau tinggal di rumah aku Kamu udah kuguyur tiap hari loh Aku suruh tidur di tangga halaman Aduh Kenapa kamu kok gak mau mandi sih? Kalau malem takutnya besoknya sakit Kak Gak enak badan Oh aku udah sekarang lagi pandemi gini Lah kamu kerja? Iya kerja Kak Pulang malem Oh my God Pulangnya ya sore sih Nah udah sore itu mandi gak? Iya kalau sore mandi Oh bagus Kalau pulang mandi Iya ya Tapi malem gak mandi lagi gitu? Enggak Oh iya gak Besoknya minta kerokan Oh iya juga sih Mending minta kerokan Daripada kamu minta duit kan repot Mau siapa yang ngas Aduh atau minta kerokan Kata Andi Dinggung juga sekarang lagi pada tutup tempat-tempat ya Tapi Lufina kamu dari kota apa sih? Di Malang Kak Di Malang Kamu mudah-mudahan selalu bahagia ya Kenapa tuh? Andi Malang Oke Menihkan di Malang apa di Malang? Aduh mendingan di Malang sih Ah bodo amat Tapi ya kalau di Malang emang kan Malang pintu Dingin ya gini ya? Iya Buat males mandi emang Emang sih bener Disitu ada tempat STMJ enak deh kaya Wah Enggak kak Sih ke Malang aja kak Nah itu aku sih kepengennya begitu Oke nanti aku berangkat ya ntar sore ya Oke Abis itu di karantina ya kak ya Sudah kena karantina juga gue Terima kasih Lufina Dadah Lufina Desta and Gina in the morning on Prambors Kalau mudah Dengerin deh GITM plis Desta Gina Keni Kita udah bangun pagi Masa abis dengerin sih Pokoknya dengerin deh GITM ya Gak usah dengerin yang lain Ngapain? Balik lagi ditemenin sama di GITM di Prambors Radio Nih seperti yang tadi mungkin denger highlight juga ya Bahwasannya PSBB untuk Jakarta itu diperpanjang Plus Kalau di kota Jakarta Tanggal 29 gak jadi nonton bioskop guys Ya rencananya kan nanti juga Ini karena kasus coronanya semakin banyak ya Betul Apalagi kemarin-kemarin itu tiga hari berturut-turut Jakarta lumayan pelonjakannya tinggi gitu Iya serem ya Di dekat rumah gue tuh pasar Pramuka atau pasar Simakaputi gitu sempet tutup tiga hari Oh iya Karena Dua-duanya Karena pas di Rapid ada beberapa pedagang yang positif Aduh Nah itu juga sih Emang sekarang kan tesnya juga lebih banyak dan lebih murah gitu kan Dan pemerintah juga memberikan tes massal gitu kan Iya Jadinya mungkin banyak yang ketahuan juga GIN gitu loh Aduh ya ampun Sebelum-sebelumnya kan tesnya terbatas tuh Iya dan mahal Dan mahal Iya Sekarang kan udah lebih terbuka jadinya Bahkan sekarang swap tes aja Iya kadinya kan kalau gak salah harus nunggu kayak Berapa hari gitu Sekarang ada yang sejam Ada yang dua jam Lu tinggal pilih aja harganya yang ada yang enam jam ada yang empat jam Tapi swap itu masih mahal sih Masih mahal sih masih jutaan sih Bahkan ada yang enam juta Yang satu jam jadi tuh enam setengah juta Iya Wow Di salah satu rumah sakit Nah bahkan gue baru dapet info sekarang kayak swap tes terus abis itu Rapid Tapi bukan Rapid yang kayak modelan tes pack gitu loh Rapid yang pake IGG-IGM Oh tau tau Beda lagi itu bisa ke rumah Oh Gitu Jadi ntar orangnya dateng ke rumah Oh bukan kalau yang kayak tes pack kan kita bisa sendiri tuh Iya bener Ini beda ini yang Rapid Yang ala rumah sakit gitu yang pake reaktif Apa sih yang IGG-IGM itu loh Iya yaudah Ya itu Ya kita tunggu sajalah Karena kan PSBB juga yang untuk transisi ini diperpanjang sampai 30 Juli ya Sampai ketika bulan Mulan masih nangkring lagi STC jadinya Eh mulan udah masuk angin kayaknya minta dikerokin ya Semalam terakhir gue liat lambatnya udah pendek deh bu Serius? Capek kali panjang gerah disitu ya Makanya udah agak tembem kebanyakan angin Gini deh kita bilang ke mulan Lu jalan-jalan aja tuh dulu Ke ITC atau enggak ke S&C ke PS Iya gak ada PSN sih ngadem kayak Daripada nangkring di atas mulut gitu ya kan Iya kasihan Yaudah makasih omulan ya Iya Desta and Gina in the morning on Prambors Gin kita buat iya-iya yuk Oke Yuk satu dua tiga Desta Gina cici geni Ada Mamet Andi Putri Walau kita jarang mandi Tapi kita tetap wangi Ih dadakan kok bisa kompak gini ya Bagus ya Ih keren Lu kan pada baca Iya sih Balik lagi DGITM nemenin kamu di Prambors Radio Banyak ada yang nanyain Pak Deddy kemana nih Oh tenang Iya lagi di perjalanan guys Ada anak bertanya tentang Pak Deddy Udah gue gitu dong Eh 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 Kenapa kok belum juga dateng-dateng Ada anak beratnya kayak bapaknya Ada anak beratnya kayak bapak Jadi kalau bapaknya 60 Dia juga 60 gitu Ada anak lebih berat dari bapaknya Banyak Gak tau gue Gimana Curu diet dong Parabel sibuk Gue di shaming Nanti Dia mulai dari Mamet Mamet yang mulai duluan Begitu gimana Ken lo kata ada cerita Mau cerita kan Halo Apa gak gue cerita nih masalah martabak semalam nih Oh ya boleh silahkan Nah jadi Semalam tuh gue kesel banget Oh ya emang udah mau cerita deh tadi Gue berasa kayak di kebun siaran loh Kotor Kok susah martabak nih Iya kayaknya itu remah-remah martabak deh Bukan martabaknya gak masuk ke dalam sini Jadi gimana ceritanya Jadi semalam gue kan lapar banget Pengen banget gue kayak ngidap martabak Terus gue tanya Adrian dan juga Balqi Produser Sunsetrip Iya Eh lo pada mau makan martabak gak? Eh boleh 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 Terus biasa lah Hafid kan orangnya suka nawarin makanan ya Kalau malem-malem Terus gue bilang Fit buruan Fit Gue lapar banget nih Amma Adrian sama Iqbal Beli martabak dong Kalau bisa telornya tujuh Laper banget nih Wow telor siap ya Nah kan bercanda kan maksudnya kan Nah sama Hafid dipesen itu martabak Gue kan gak tau kan Dipesen telornya tujuh bun Wah serius telornya tujuh? Sumpah Banyak banget dong Terus gue main bulu tangkis kan Ternyata Hafid ditampan sama bapaknya Pak di menu cuman ada telornya sampe tiga Gak ada tujuh ya Terus Hafid bilang Saya gak mau tau Saya maunya tuh martabak telornya tujuh Hafid ke kantor bawa otak gak sih? Udah udah selesai kan Gue dari main bulu tangkis Masuk lagi ke dalam Bilang Fit pesennya dua deh Anak-anak masih pada rame Dia pesen dua Berarti empat belas telor Jadi empat belas telor Ken Masuk dateng-dateng Bukannya martabak kalo telornya semakin banyak Jadi makin banyak Nah dengerin gue dulu Nah pas yang kata masuk ke kotak Itu kotak mumbul banget Gini pas dateng Kayak gak muat ditutup gitu loh Saking tebel Eh empat aja tuh mahal ya Tujuh berapa duit cuy? 65 ribu Kan maksud gue adalah Kita beli martabak yang pinggiran Biar patungannya dikit tuh 10 ribu Ini patungannya saya pake Pending lo beli di tempat martabak Cakep Makanya Iya kan? Makanya Terus kayak kalian pada bingung Kok ini martabak rasanya telor banget Ini martabak yang rasanya telor banget Ini nih Gue rasa Gue tanya ke Hafid Fit ini kok tebel banget Iya bang kan tadi lo pesennya yang tujuh Tujuh telor Gue rasa Hafid Gendingan cari kerja lain nih Iya Maksudnya disini Suruh jualan martabak deh Biar dia tau konsep martabak yang bener gimana Makanya gue sampe mikirin Oh pas ini abangnya tutup cepet nih Adonannya masih banyak Telor udah abis Aduh iya lagi bener Hari kemarin dia cuan banget tuh Hari ini gak kerja dia Telor saya abis Yang kasihan bebeknya kan Perasaan gue baru kemarin bertelor Hari ini gue dipintain lagi telor kue Terima kasih dendang ya bu Di jam tujuh ini akan ada yang spesial dari JGITM Apa nih? Karena kita akan main kok bisa ya orang-orang Betul Soalnya lagi rame mem yang ini kan? Oh ini mem yang Overthinking sebelum tidur bu Overthinking iya 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 Kok bisa ya orang-orang tuh pada buang sampah sembarang Nah Orang tuh pada gak bisa jaga kebersihan gitu loh Kok bisa ya temen gue punya tas Gak ditaruh lo tasnya Ya ampun Digelendotin aja dari jam 6 pagi bu Tasnya kan gratis nih Waktu itu belinya ditip Terus abis itu toto dikasih jadi gratis Gue takut hilang Oh iya 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 Gue kayak ema-ema yang di toko emas tau gak? Oh iya lagi bener Gue kayak ini tau gak sih Ini kalo ada yang beli gue langsung masukin Lu kayak turis-turis Cina tau Yang kalo Tapi gue gak bawa bendera Iya lagi bener Amat topi yang lebar Gak kalo dia pake tas ransel di depan juga Iya bener Dora menangis melihat itu Aku hilang Aku kemalingan Udah ah Pofu deathbed dulu Disambung sama dugong ya Sepeda Desta and Gina in the morning on Pramors Ayo kita siaran Menghibur kau lah muda Emang pada terhibur Sayangnya enggak juga Gak lucu Gak lucu Gak jelas gak lucu Aku dudung Aku dong dong Kering kering bukan permen Kering kering bukan biskuit Salah Itu salah Itu lagu iklan jadul Lalu segini lo dong Kering kering ada spidol Spidol ku roda dua Sepeda Sepeda bukan sepidol Oh maaf Wih keren banget sih sepeda lo dudung Oh padahal nih Mahal nih mahal Mahal Uh keren abis Sepeda lipat nih Sherly Sepeda lipat dong Main sepeda yuk Ah gue gak punya sepeda dong Minjem aja dulu sama siapa gitu Pinjem Ah udah deh Lo tunggu sini nanti gue pinjem dulu sebentar ya Oke Dudung Dudung Ayo sepeda duduk Gue udah dapet pinjeman sepeda nih Keren banget sepeda lo Ada box kiri kanannya Ini bukan box Ini panci Panci Lo punya sepeda sama siapa? Sama tukang somai Eh ngomong-ngomong udah bilang sama abang somainya belum? Itu dia tuh Belum Tadi kan gue liat tuh Di pojokan ada sepeda Gak kepake Orangnya gak ada Kalau abangnya nyariin gimana? Bisi mbak Mas Mbak liat sepeda saya gak? Mbak Mas liat sepeda saya gak? Dudung Mbak Mas liat sepeda saya gak? Dudung Ini orangnya heng ya tung Orangnya apa ya? Orang Enggak pak Bukan apa-apa kok pak Bang ciri-cirinya kayak gimana bang? Yang ada pancinya Yang kayak gini apa ya? Oh bukan Sepeda saya ada merah-merahnya di stangnya Ada merah-merahnya Kayak banyak banget sih merah-merahnya Bukan mbak Bukan merah kayak gitu Maksudnya biasanya tuh ada ijo-ijoanya Nah di ujung stangnya ada merah-merahnya Ini ada ijo-ijoanya Tapi sebentar Iya ini sepeda saya nih mbak Bukan ini bukan sepeda bapak Kok bisa ada di mas atau di mbaknya nih? Bukan Tadi bapak kan udah bilang Duh lah Saya bawa pulang ya Eh bapak Ini sepeda-sepeda saya kok Ih bukan orang saya tadi Diam Sudah diam Show my Show my Mari mbak mas Ya mari 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 Dudung Itu yang dibawa sepeda lu Kok yang ini pancinya masih nasi ini? Bang 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 salah Dada sepeda bang Oh iya salah Ini bukan sepeda saya Ini sepeda kamu ya? Tuh yang ini Yang ada pancinya Nih pancinya saya pindahin ke sepeda sini Nah jadi yang ada pancinya ini baru sepeda abang Nah yaudah Enak kan nih ya Sepeda baru ada pancinya Nah itu dia Mari 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 Baru tuh sepeda abang Ya neng Apa nih Bisa dong dong Salah dimana sepeda abang somainya itu Ciri-cirinya ada pancinya Duk Ya Itu dia udah bawa panci Tapi kan sepedanya sepeda gue Belum tentu Kok belum tentu Udah jelas sih sepeda gue Sepeda yang ada pancinya itu berarti sepeda abang somain Berarti sepeda gue sepeda abang somain Iya Bang 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 Iya 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 Kenapa lah Gue mau pesen somain Oh iya Yo balik lagi ditemenin sama di GITM di Prambors Radio Ada meme yang beredarnya kalau muda Jadi kayak kalau belum lihat ya tinggal cek di twitternya At Prambors Tapi gue gambarkan sedikit Jadi ada orang Tidur Tapi matanya melek Gede banget Itu kayaknya yang sering terjadi Di hidup kita Betul Tapi tidak di hidup GINA Kenapa tidak di hidup GINA Karena GINA GINA begitu nempel Tidur Ada yang empuk dikit Kalau mulai Dia tidur loh Pelor banget Pelor banget Di mobil aja Dia kayak baru 5 menit Sepoy sepooy sepooy Tidur Ilang dia Tapi kan enak jadi gue gak overthinking Iya sih Soal mau tidur gue tuh gak banyak pikiran Tapi kalau lo melek Pikiran lo banyak Kalau gue melek Pikiran gue banyak Lumayan Bukan pikiran Banyak kayak Gue harus ngerjain ini Gue ngerjain ini Gitu Ini gue sering terjadi sih Kayak gue udah ngantuk banget tinggin Dari jam 10 Terus beres Beres Udah nih Jam 11 Udah di kasur Tidur-tidur jam 2 loh Nah Itu lo persis kayak laki gue Misalnya lagi nyetir nih Malam gitu ya Itu nyetirnya bisa sampe udah kayak Merem-erem gitu loh Jadi gue suka ngeri sendiri gitu loh Kayak eh mas gitu Ntar udah gitu kan Keliatannya udah ngantuk banget ya Tapi sampe rumah dia bisa main PS lagi Main handphone lagi Tapi emang kalo sampe rumah tuh seger Di jalan lu udah merem-merem Iya sih Seger Gitu Sekarang tuh gue pancing dengan nonton Youtube Kadang-kadang kalo Youtube ya keseruan Jadi lanjut terus Sampe subuh Sampe subuh Aduh apalagi pas masa PSBB Yang kita di rumah tuh ya Tidur jadi kebolak-balik ya jamnya Bisa jam 6 Gue baru tidur Ya ampun Kok gue tetep tidur biasa ya Abang Kalo lu geleng-geleng emang Lu sendiri juga begitu bukan Weh Gak jam 6 lah Jam berapa? 6.15 Wah Yaudah kita mau ngomongin apa nih Gin? Kita mau ngomongin nih Kalau lah muda ya Apa yang orang lain bisa lakuin Tapi lo sulit ngelakuinnya Atau lo malah gak bisa Dan gak habis pikir Oke baik Gue gak ngerti sama orang-orang yang pada bisa nyetir Gue sampe sekarang gak bisa Lu kan udah belajar Gue bingung Karena udah belajar gak bisa juga Nah itu Gue juga bingung sama orang-orang Kan sekarang nih semakin banyak bisnis kuliner ya Iya Pada temen-temen gue pada baking Pada masak apa Gak macem Gue gak ngerti kenapa Lu bisa bisnis kulit aja Aduh bisnis kulit Gak pake ner Gak pake ner Menawarkan gasa kulit nih Yang membangun rumah Kulinir Gulin dapet rumah Aduh kulinir Aduh kesel banget Kulinir Jadi kulitnya terjangkau jaraknya Tua-tua lucu lagi Aduh Kedol Yaudah kalau muda aja ya Gak habis pikir sama orang-orang yang kayak gimana Kalau muda Kasih tau di 021-728-00437 Ya Hai kalau muda Kamu lagi dengerin Desta Gina in the morning Desta Gina in the morning Desta Gina in the morning 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 Desta Gina Desta burgina Desta wes Keni Desta banget banget Desta Endina Selalu menemani Kamu di pagi hari Desta Nginna in the morning Desta Nginna in the morning with Kenny Prambors Prambors Halo Pader ketiduran nih No 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 Gue emang hari ini sengaja setengah delapan Karena Kemarin gue sempet kontrak Dengan Prambors yang baru Siap hari Jumat gue masuk setengah delapan Oh gitu Ini berarti gue malah sebetulnya kecepetan nih Harusnya kan ini masih setengah delapan kurang lima nih Kurang lima Kalau pulang ada peraturannya juga gak pak Enggak setengah delapan gue Emang mundur Oh iya bisa ya kayak gitu Yang penting 4 jam Enggak sih kalau setengah delapan cuma 3 jam Oh iya setengah delapan Setengah delapan, setengah delapan, setengah delapan, setengah delapan Kok jadi lima sih pak Setengah delapan, setengah delapan, setengah delapan Tiga Kalau muda Iqbal, sekarang akma nih Kok bisa ya saya Kok bisa ya orang-orang Gini saya bantuin aja pak Kan bapak baru join Kok bisa ya orang-orang gitu kan Kok bisa ya orang-orang BAB gak bawa handphone Padahal gabut lo Boker gak ngapa-ngapain Iya setuju gila tuh pak Gue gak pernah bawa lo Aneh banget lo Lah gue begitu keluar ya lo Jaman dulu sebelum ada handphone gue bawa majalah Oh iya Atau Majalanya majalah apa? Majalah biasa, majalah remaja Atau ini komik biasanya Kasian banget bang komik Bukan Gue takutnya batuk di tengah-tengah Tengah-tengah Komik aja Komik aja Ini ada Rezaldia Robi Katanya kok bisa ya orang-orang pada jago bawa kendaraan Di usia setua ini Jangankan bawa mobil atau motor Pake sepeda aja gak bisa Gue ngaco lo Rezaldi Kalau gue mah masih bisa naik sepeda Tapi lo mobil motor gak bisa kan lo Motor gue gak bisa Mobil gue lagi on the way Tapi kan lo bisa bawa itu jet ski Bisa Gue bawa jet ski Bisa Jet ski gak ada lintasannya Dan tinggal-tinggal ngegas doang Ada lintasannya lo harus ngelawan ombak Momen Nyintir jet tempur bisa gak? Gue nyintir jet tempur Ini ada siapa nih? Ada Mario Selamat pagi Pagi Mario Halo pagi teman-teman Hai Hai Mario Hai Apa nih? Di otak lo apa? Kok bisa ya orang-orang apa gitu? Gue tuh mikirnya Kok bisa sih orang-orang tuh Selingkuh atau jadi selingkuhan gitu Gue tuh pengen Wah Lu pengen jadi selingkuhan Atau lo pengen selingkuh nih? Lebih pengen selingkuh sih sebenarnya sih Waduh Lu punya pacar sekarang? Enggak sih Gak ada Lagi gak ada? Cuma dari dulu tuh pengen Coba pengen selingkuh gitu Atau jadi selingkuhan Kok orang bisa gitu ya? Gue sebagai Duta selingkuh Indonesia Bagaimana mantan selingkuhan? Ah ketahuan Janganlah Mendingan ya Kalau selama belum ada jenuh kuning Mungkin bukan selingkuh Tapi masa pencarian Ah itu alasan yang paling halus Memang Eh lu aja dulu awal hubungan Sama suami lu Awalnya selingkuh dulu Nah itu makanya gue kasih saran Mending janganlah Nanti hidup terlalu ribet gitu Ya kalau ada orang buat dia Ngaribet ya jalanin aja Iya juga sih Lu yang penting manage waktu sih Kalau mau perkara Masalahnya si Mario mau sok-sok selingkuh Iya Yang mau dijadiin pacar aja belum Belum ada Lu kalau mau selingkuh Tahap satu dulu bro Punya pacar dulu Kalau lu selingkuh tapi gak punya pacar Nami bukan selingkuh tuh Seringnya diselingkuhin Apa Seringnya diselingkuhin Waduh Kamu ya kok Kita berusaha setia Tapi kok diselingkuhin Kita pengennya selingkuh Gimana sih ya perasanya Oh Kamu ini lemah ya Kok diselingkuhin terus Tuh gimana sih Yaudah kalau gitu Mudah-mudahan sukses sebagai peselingkuh ya Jangan-jangan di doa ini Sudah jadi selingkuhan dong Aduh Oke lah terima kasih sayang Kenapa lu jadi sayang sama Mario Terus selingkuhnya Ah bener-bener Dadah Dadah Duh Jalanan kau manjat banget sih dad Bagaimana dang Tenang Ada DGITM kuah Kesta dan gina akan menamanemu Sampai jumat cuma di Prambors 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 Desta dan gina In the morning With Kenny Only on Prambors DGITM Baik nemenin kamu di Prambors Radio Mohon maaf Sebuah opening yang agak Kaget ya Karena kita Lagi asik sendiri gitu loh Andi Mas Desta Sama Andi lagi ketawa sendiri Gue lagi liatin Saya sorry Lu biasa sibuk Mamet gak peduli dia Pak dari tadi benerin kondomu lu dah Kondomik 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 Jelas dong omongnya Saya belum selesai ngomongnya Lu mendingan benerin kondomik Atau kondominium Atau kondom Bapak lagi nih Aduh Halo Madrid Wah ini luar biasa kalau muda Setelah Zidang 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 istimewa Aduh Dari 12 poin kalau muda Di belakang Barcelona Akhirnya Madrid kembali Juara Liga Sepanyol Jadi kan waktu pertama kan Ada titipan nih pak Apa tuh Kamu suka yang mana Atas-atas Kalau aku yang Zidang-zidang saja Dia menggantikan Santiago Solari yang dipecat Anggap gak ada aja pak Manusia ini pak Setelah Kurang dari 5 bulan Menukangi Real Madrid Pertama kan si Solari tuh Solari Iya Restoran Wah resek nih orangnya Shutterbox Saat Zidang kembali ke Madrid Real berada di Posisi ketiga Dan 12 poin di belakang Barcelona Sedap ya Dan kini dia Berarti ini musim pertama Ngari Ronaldo ya Iya betul Iya pak Zidang comeback Wah edan sih ini Zidang comeback Berarti bukan karena Ronaldo Tapi karena Zidang ya Iya Zidang sendiri Sekini telah memenangi 11 trofi Keren Pertama Trophy pingpong waktu dia waktu SD Wah dia akan mainnya bola Trophy karambol Waktu dia kelas 6 SD Rumahnya putih-putih dong Lomba balap karung Dia waktu SMP menang juga Masukin bulpen ke botol gak nih Zidang itu hebatnya Dia masukin botol ke bullpen Salah Hebat kan Keren-keren itu Itulah daya magis dari seorang Zidang Luar biasa Kita boleh doakan untuk Zidang ya Semoga jaya Ngapain doain orang lain Ya ngapain doain semuanya Mendingan Karena Zidang udah enak kan dia juara Oh iya juga sih Ya kaya Dia senang kalau kita susah gini Misalnya kita susah gini ya Dia mau doain kita gak Dia kenal sama kita aja kagak Ya makanya kita kenal Gue gak jadi doain deh Emang kita kenal sama dia gak Gue tau Tau tapi kenal gak gue tanya Enggak sih Ya udah Secara maksudnya mamen Mabok gitu Enggak sih Doain secara general aja ke semua manusia Supaya tetap sehat Amin Supaya sukses selalu dalam bidang yang dijalaninnya Amin 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 Kecuali orang itu doain kita juga Kita doain juga Karena kita orangnya pamri Iya sih Betul Ya Makasih Ayo kita siaran Menghibur kaulah muda Emang pada terhibur Sayangnya enggak juga Gak lucu Gak lucu Gak lucu Kembali lagi DGITM di Prambods Radio Kalau muda Ya Jadi sebenernya Pak Deddy itu punya alasan tersendiri Kenapa tadi telat Mungkin karena tadi malam capek Lu sekarang sepedaan mulu ya Eh Lu naik sepeda mulu Enggak melulu Ya kalau bisa kaki gue jadi gede banget nih sekarang nih Emang ya Ya bener apa gede sebelum Gue bukan gede sebelah Gede sebelah Gede dua-duanya orang Ngayu pake dua Memang gue ngayu pake satu kaki Jadi ngegoesnya cuma sebelah Yang sebelah ditaruh di setang Betis Betis Gede banget Oh iya Wah itu betis Apa talas Bogor Aduh jadul banget Percandaan lo Pak Deddy Itu pake sepeda apa BMX Itu kok keren banget sih bisa kayak standing-standing gitu Ya sepeda jadul Itu standingnya pake party gak nih Pak Aduh standing party Gue ajar lo Gak cuman gue dari sepeda-sepeda gue kan ini mungkin ada yang lebih mahal ya Lo sepeda lo ada berapa sih total Sekarang ada empat Terus udah gitu Ya gue tuh dari semuanya tapi gue tetep pengen suka jadi BMX Karena waktu kecil tuh gue hidup dengan itu kan gitu Si sepeda BMX itu Merek-mereknya juga merek-merek yang jadi gue tuh SD itu Lo gak ngerti juga lagi Lo mau ke arah mana gitu Lo mau nanya gak sih kalau gak mau nanya gak usah Itu trik loncatnya gimana Pak Kalo pake sepeda BMX gitu Biasa aja Loncatnya gimana Loncat tinggal loncat Iya juga sih Jadi yang loncat tuh bukan sepeda tapi kameranya moto Aduh kesel banget Jadi orang yang moto tuh loncat Udah Gampang kan Jadi seolah-olah lo yang loncatnya bagus sih gue secara pribadi sih Seolah-olah Bahagia sih Iya-iya Iya nama juga gimmick ya kan Oke kalo gitu terima kasih Apa itu sepeda ada yang mau disumbangin gak kan Saya cuman punya satu Saya pengen sepedaan gitu Sama keluarga saya Gue nyari lagi nyari speedometer Ngari speedometer Iya Buat sepeda Oh Lo pake meteran di rumah lo aja Gak mau Speedometeran Speedo kan telan renang yang cuma segaris itu kan ada ya Aduh iya lagi Meteran lagi Ini ST nepon ngapain lagi nih Kenapa ti Iya siaran Kenapa ya Gue pikir lo denger Oh kita nungguin ya Kenapa Iya lagi ada orang lagi siaran ngelepon Terus udah gitu Kita semua pada nungguin lagi Oh yaudah Boleh boleh Mau dikirimin miah sama ST Mau dikirimin miah Gue lagi on air nih aslalu tau Ngomong mulu lo Udah Iya ke Prambors aja Yaudah Yang banyak ya Bu Hesti ya Tuh yang banyak katanya Mau dikirimin mi Iya Dikirimin mi Mi Miredo Aduh Miredo lagi Lo beneran Namanya Miredo Oh iya namanya Miredo Oh itu nama brandnya Gue hajar lo ya Gue pikir abis Disini tuh batas antara becanda sama serius Tuh tipis banget Kapan sih gue pernah becanda Kalo gue serius Gue serius kalo gue becanda Gue jarang becanda Nah gak mungkin selalu becanda Gimana kalimatnya Kalimatnya lo perhatiin Kalimatnya Gue tuh orangnya serius banget Kalo serius serius Kalo becanda jarang becanda Ngerti gak maksud gue Jadi kalo serius Gue serius beneran Kalo becanda Gue tuh jarang becanda Gue sih cepetan nyampe lah Tumi nya dah Desta dan Gina in the morning with Kenny This is Desta dan Gina in the morning Yo 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 Kembali lagi jam 8 Di DGTM Rejojum telah tiba guys Rejojum telah tiba Rejojum telah tiba Hore 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 Wah ngunya terus sih pak Gimana tuh Pak gue kira tadi lu Nelen Mau ngomong pak Ternyata nelen Nyuap lagi Karena masih suka denger rasa Nasi caklang Nah itu Udah dateng setengah 8 Terus nyampe sini sarapan Durasi gomong berkurang Abis makan pulang Thank you Miredo juga Dikirimin nama Hesti Prodinata nih Terima kasih Baru nelfon tadi udah dateng aja barangnya Terima kasih kak Hesti Miredo Asik Kok bisa ya pak cepet gitu kok Karena ini puster bukan buat kita Orangnya gak dateng Jadi kering kasih ke kita Ini juga mie kemarin Ya ampun Enggak ini baru Enak banget Thank you Miredo ya Buat kolam muda yang mau cobain Miredo tuh Coba aja Nah itu Baiklah Di Ed Miredo ya Ya betul pak Apa namanya Udah pak Ed Miredo Udah kita lagu dulu lah Gue mau makan dulu nih Karena kita mau makan Miredo Kita kasih lagu I Still Do Ya bener Berlingat juga berlingat terbaru Apa ya Dengerin aja Gak ada itu Lion pain jalan sama pacarnya Pan terbaru nanti kita buat Oh gitu Oh pacar Nah ini pacar Ceritanya tentang pacar baru Ceritanya berita lama Ini pacar lama juga Diulang-ulang doang kok Nah gitu Desta Enggina in the morning On Pramors Ayo kita siaran Menghibur kau lah muda Emang pada terhibur Sayangnya enggak juga Enggak lucu Dia Henry terlihat kurang bahagia Wah ini seru ya Saya jadi Maya Lo jadi Lion pain Hah Rasanya perempuan Oh iya dibalik aja ya Iya Reka deh Ah lempar pisang Biar kesandung nih Wih ada kulit pisang tuh Minggir ah Terjatuh lagi aku Coba lempar lagi Ah lempar dua kali Tiga kali Empat kali Siapa tau Kepleset nih Waduh Ada kulit manggis tuh Banyak ekstratnya Ah lempar besi yuk Ah biar kebakar Tuh orangnya Wah itu kan Mbak Maya Hmm Pokoknya dia baru nikah ya Maya siap Lagi happy berat kan dia Kok dia malah sedih ya Maya mana Maya Estianti kan Maya Saribakti Aduh bis dong Hmm Ntar kan kulit pisang Sekarang aku lempar pisang ambun Ah tuh Wah gede banget nih Apa dia Pisang lah Mungkin nanya lagi Ini suara hati yang bersambut ya Eh Mbak Maya Halo Kok Mbak Maya Kayak lagi gak happy gitu sih Tadi biasa aja Perasaan gue dateng Kok jadi nangis ya Saya emang gomong Berubah moodnya Acting banget sih Iya Mbak Maya Mbak Maya nangis kenapa Aku itu lagi sedih mbak Sama kita sama mbak Oh iya Kenapa sih kok sedih Ya sedih aja Aku lagi banyak masalah Oh gitu Mbak jangan sedih dong mbak Mbak kan lo punya harta banyak Pacar mbak mana Kalau aku bilang kaki aku keinjek kamu Kan nanti kayak seribu ular Maya Kamu ngapain disini Eh mas Richard Ah Liam Penn Oh iya mas Liam Penn Maaf Ternyata saya lagi ngobrol sama Maya Oh gitu Emang kenapa Maya Kayaknya dia lagi sedih deh mas Tuh liat aja Maya kamu kenapa Nangis Dia sedih mas Iya saya tau Kamu sedih ya Enggak Kalau gak kamu kenapa nangis Gapapa Dia sedih mas Dia sedih Kamu diem dulu bisa gak Saya ngomong sama Maya Kamu jawab dulu sih Ya mas maaf mas Liam Iya Maya Kamu dari mana Dari kebun Hah ini kita dimana Daerah Tawang Mangu Saya lagi nyari kebon cengkeh Mas bukan kebon cengkeh mas Ini kan kebon kopi Kamu cedih dulu gak Saya ngomong sama Maya Oh iya mas Mas Liam Iya Kamu udah makan belum Aku lapar ya Makan apa Aku bilang aku lapar ya makan apa ya Kamu kok nanya makan apa gimana sih Kalau saya tadi bilang udah kenyang Makan apa baru saya jawab Makan ayam gitu Kalau lapar ya makan apa Ya belum makan batikan saya Liam Iya Kamu kayaknya marah-marah terus ya Mas di depan ada restoran ayam Ayam apa Enggak nih Si mas yang tadi Yang ngomong mas yang tadi Oke Aku berarti salah nyambut ya Ya jadi sama Cuman makanya saya bingung sendiri Kadang-kadang gini Oh gitu Tumen kamu berguna Restoran ayam apa Ada mas tuh ayam tepung enak deh Oh boleh juga nih Gimana sama ayam Mau makan gak Tepungnya pake tangan gak nih Tepungnya pake tangan Itu tepung tangan mbak Kamu ketahunya dibuat-buat banget sih Enggak mas Aku nak ketahui emang begitu Hati-hati ada musuh kamu tertepung Itu di kepung mbak Kamu suka ketahui lebih natural lagi gak sih Aku emang ketahui begitu mas Kamu jangan suka topang ketepung Eh Kamu udah gak lucu deh Iya mas udah gak lucu Nah itu kamu masih ketahui Eh itu kamu masih ketahui Desta and Gina in the morning Aku suka Aku suka Aku suka Aku suka Desta and Gina in the morning With Kenny only on Prambors DGTM berikmenin kamu di Prambors Radio Sekarang waktunya kita untuk Aku jomblo Aku jomblo Aku jomblo Rekomendasi jomblo Jumat Cocok buat kamu Oke kolam muda sekarang saatnya kita Rekomendasi jomblo Jumat Dimana kolam muda bisa Mencari jodoh Dilewat kita ya Betul Kita hanya sebagai media Kita hanya sebagai mediator Jadi Tetap Usaha dan Minat dan bakatnya Semua ada pada Kolam muda Minat dan bakat pak Ini kan lagi cari jodoh Karena ini bukan ajang Kompetisi Ini masih bahkan untuk mendekati Bahkan untuk didekati Oh gitu Ini kita dimarahin nih sama Mamet Karena yang daftar cewek semua Cowoknya kemana katanya Nah itu Kok dimarahin kita urusannya apaan Enggak Satu Itu bukan salah kita Betul sih Dua dia berani marahin kita Enggak dia cuma marahin gue pak Enggak marahin lo sama Ginga Cowok-cowok tuh kenapa sih Kalau ikutan begini tuh Enggak pada pengen Apa gimana sih Padahal kalau jaman dulu Ada ajangnya begini Gue pasti ikut dong Kalau lu kan emang anomali Dalam populasi Lu emang doyan tampil Anomali lo populasi Gimana Aduh Memang Emang lagi Yaudah nungguin dimana nih Belum melihat Yaudah Langsung aja Isi kartu jomblunya Di 021-728-00437 Kasih foto Kasih foto 3x4 Latar belakang biru ya Kasih foto 3x4 Latar belakang biru Tapi seluruh badannya pak fotonya Enggak latar belakang biru Kamu pakai baju biru Amat lana biru Aduh jadinya bolong Pala doang Hilang gitu loh Bolong Ditunggu ya Tenang Ada DGITM Kua Kesta dan Gina Akan mana manimo Kanan sampai Jumat Ciumat di Prambors 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 Desa and Gina In the morning With Kenny Only on Prambors Aku jomblo Aku jomblo Aku jomblo Rekomendasi Jomblo Jumat Cocok buat kamu Desa Gina Kenny di Prambors Radio Sudah waktunya Untuk Rejo Jum Ini jomblo gue Ini bisnis Oke baiklah Kalau mudah Sekarang saatnya kita Untuk mencoba Menyatukan dua insan ya Siapa tahu mereka jodoh Betul Susah sebenarnya nih pak Mendapatkan Kandidat cowoknya ya Tapi udah dapet ya Matt Sudah Yang cewe dulu nih Halo saat pagi dengan Flora Flora Halo Halo Flora Kamu Lama jomblo Setahun ya Iya pak Kamu cari tipe pasangan Seperti apa Ya kayak aku tulis di twitter deh Kayaknya Bu Morris Suaranya ngebass Waduh suaranya ngebass maksudnya Supaya apa tuh Halo gitu Kayak pagi-pagi kan denger Selamat pagi gitu Selamat pagi Kamu udah itu ya Udah dibayangin duluan pak Suka nonton Vindes lagi Neko-neko Kelebihan kamu apa Kelebihan kamu Kelebihannya kekurangannya gak ada Wah Tidak ada manusia yang sempurna sayang Gue ikut karena disuruh emak gue Emang nyokap kamu dengerin preambers dong Setiap hari yang muterin pagi-pagi tuh Nyokap gue kak Jangan-jangan nyokapnya sebenernya mau cari jodoh pak Enggak Dia dengerin preambers terus Kayaknya segmen kita berubah deh Iya juga ya Kita gak boleh seneng ya Oke baliklah Kita coba Ini ya Kamu terakhir pacaran berapa lama? Dua tahun Dua tahun Lumayan lama ya pacarannya Iya Oke Dia jomblo ya pak? Iya iya Ini makanya dia gue tahan Disuruh emaknya doang lagi katanya Kita akan adu Dengan seorang Laki-laki Jangan diadu pak Dijodohin pak Oke bernama Rifki Zul Rifki Halo Nah Rifki udah berapa lama jomblo nih? Jomblo kurang lebih dua tahun Wah lama Terakhir pacaran berapa lama? Gue paling lama pacaran tuh empat bulanan Wah cepat ya Relatif cepat ya Iya Oke kalau gitu untuk Tadi perempuannya siapa? Flora Flora Iya pak Flora dan juga nih Ntar dulu Rifki lu ditanyain Tipe pasangannya seperti apa maunya Oh gitu Rifki Ya Lu nyari tipe pasangan seperti apa? Gak banyak kriteria sih Yang penting cocok aja Yang penting mau sama lu aja udah lah Iya 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 benar-benar Terus Kalau misalnya kelebihan lu apa? Kelebihannya Apa ya? Lucu mungkin Wow Lu juga disuruh mama lu ikutan ini ya Aduh salah Oke lah Rifki sama Rifki dan Flora Kita akan mulai dari pertanyaan pertama ya Langsung sapa-sapaan dulu dong Oh enggak Ini bukan pinteran mana ya Bukan dong Apa nama? Bukan Diam dulu Oke sorry Silahkan Flora sama Rifki sapa-sapaan Halo Halo Flora Flora biasa temennya apa ya pak? Fauna Fauna Lagi sapa-sapaan lagi dong Gina merusak aja nih Sorry Halo Rifki Asik Silah 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 Deg-degan gue Yaelah Loh ketemu pingsan kayaknya nih Karena lu 2 tahun gak pacaran Deg-degan lu Oke Rifki boleh nanya dulu kepada Flora dulu ya Flora ladies first ya Flora mau nanya apa? Dua pertanyaan masing-masing Tapi atau pertanyaan dulu masing-masing Gimana sih pak? Maksudnya satu pertanyaan gak diganti-gantian dulu Tapi penyaknya dua totalnya Yuk silahkan Apa ya Apa Rifki suka kak desa atau kak desa? Wah Kok bisa Gue lebih suka desa Kenapa? Masa ini kenapa? Lebih-lebih lucu Bisa membangun suasana Kenapa yang pernah kebahas gue sih? Ini orangnya disini loh Orangnya disini Kecuali orangnya jauh gitu ya Ntar Si Rifki gitu juga pertanyaan Lebih suka Hesti apa Hesti Kalau gue lebih suka Gina Rifki silahkan Tapi lu gak ada Gue mau tanya ke Flora Lu lebih Pilih jomblo atau LDR lama gak ketemu? Waduh Berat nih Apa ya? Aduh Bingok Ini pilihan bagus loh Iya sih Sebenernya Iya sih Selama ketemu lama gak apa-apa juga sih Yakin Yakin? Daripada jomblo ya Iya Karena capek pak Jomblo terus BGC mulu Iya Waduh Sabar ya Dek Flora ya Sabar Flora 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 satu pertanyaan lagi buat Rifki silahkan Apa ya SD APNZ bener Bandung atau Jakarta? Wah dia pertanyaannya seputar itu aja ya pak Apa? Bandung atau Jakarta? Ayo silahkan Kenapa harus Bandung? Bandung Kenapa? 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 Gue pilih Manado sih seharusnya Ya ampun jauh ya Ripki dimana sih kotanya? Gue di Tanggerang Oh Kenapa pilih Manado? Kok jadi ke Manado ya? Iya Karena itu kota kedua gue setelah Tanggerang Oh gitu? Kampung Halaman? Iya Oh Ada Manadonya Ikan cakalan Bakwan jagung Bubur Manado Sambar Roa Sambar Roa Sambar Roa Aduh Rica Paniki 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 Oke Rifki satu pertanyaan lagi buat Flora silahkan Oke gue mau tanya ke Flora Lu lebih pilih Ubud atau Canggu? Wah Ubud atau Canggu? Ubud atau Canggu? Ubud atau Canggu? Bali itu Itu apaan ya? Waduh Di Bali itu ada daerah Canggu sama daerah Ubud Oh iya ya aku gak denger seru 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 Aku pilih Ubud Ubud ya Wah sukanya Ketemu berruk no kalau ke Ubud Oke Masing-masing silahkan kasih sosial medianya dari Flora dulu Apa Instagram aku Flora EOS Flora EOS Flora EOS Flora EOS gitu ya Flora EOS ya Iya Oke gimana dengan Rifki silahkan Kalau Instagramku Rifki Zul R-I-P-K-Y-Z-U-L ya Rifki Zul Tuh pake Zul pake Z tuh ya Pada liat-liatan deh Liat-liatan deh tim-timan D-M-D-M-A Desta and Gina in the morning Aku suka Aku suka Aku suka Aku suka Desta and Gina in the morning With Kenny Oleon Prambors